Ini karakter bakal bisa kalian jadikan main DPS dan sub DPS Jadi ini adalah analisis dan penjelasan skill dari Changli Apakah worth it buat kalian gak calon? Lasa itu kepembahasannya, let's go! Ya oke, kita mulai dulu dari pertama kali pengenalan sedikit untuk si Changli nih Si Changli ini bakal menjadi karakter main DPS dan sub DPS Ya bener, dia mempunyai 2 role sekaligus ya Jadi artinya kalian bisa nentuin dia ini mau jadikan main DPS atau mau nentuin dia jadi sub DPS gitu Karena untuk dari kitnya si Changli ini, untuk dari portenya dia, basic attacknya dia, resonance liberationnya dia Itu pada dasarnya itu adalah kit main DPS Kit yang buat jadi dia sub DPS, dia tuh ada kit buat ngebuff Jadi auto skillnya tuh bisa buat ngebuff damage fusion ke karakter yang mau jalan selanjutnya Dan dia juga bisa ngebuff damage resonance liberation ke karakter yang mau jalan selanjutnya juga gitu Dan untuk dari elemen si Changli itu adalah elemen fusionnya disini Dan dia memakai weapon sword Nah, jadi kira-kira begitu untuk dari pengenalan singkatnya untuk si Changli ini ya Jadi kalian harusnya udah tau untuk gambarannya kalian Ini Changli perlu digaca buat partenya kalian atau enggaknya Nah, langsung aja kita bakalan bahas ke kitnya Basic attacknya tuh bakal melancarkan serangan sebanyak 4 kali ya untuk si Changli ini Dan di serangan terakhir dari basic attack yang ke serangan keempat ya itu Si Changli bakal masuk ke status trusite yang berlangsung sampai 12 detik Status trusite ini bakalan berhubungan dengan resonance skill, nanti aku bakalan bahas di resonance skill ya biar kalian ngerti Dan selanjutnya untuk dari mid air attacknya Changli Mid air attacknya Changli ini dia tuh bakalan nyerang ke di udara gitu ya Kayak si Verina gitu loh, dia bisa nyerang di udara gitu Nah, kalau untuk dari serangan itu bisa kalian serang sampai 4 kali ya untuk dari mid air attacknya ini Di serangan keempat, itu si Changli bakal masuk ke status trusite ya Mirip kayak yang basic attack ketika di bawah gitu Dan ini berlangsung sampai 12 detik Dan selanjutnya untuk dari heavy attacknya si Changli disini Ketika kalian itu menahan basic attack di bawah Si Changli bakalan mengonsum stamina-nya dia Dan dia bakalan melancarkan serangan yang bikin musuhnya tuh terbang ke udara gitu ya guys ya Kalau misalnya kalian lihat tuh animasinya kayak ada burung ke atas gitu Itu dari heavy attacknya si Changli Kalau misalkan penasaran ya aku mau satu apa Nanti aku bakalan letak untuk dari gameplay Changli di discordnya aku ya Aku takutnya kena copyright nantinya kalau misalnya aku bikin di video ini ya Jadi nanti kalau misalkan pengen join discord, nanti link discordnya bakal ada di deskripsi video ya Nah, setelah si Changli ini nerbangin musuhnya ke atas Nah, setelah si Changli nya udah di atas udara Kalian pakai basic attack Itu si Changli bakalan menggunakan mirip air attack yang ketiga Jadi dia pakai mirip air attack yang ketiga Langsung gitu ketika dia basic attack Nah, jadi kalian bisa lebih cepat lagi untuk masuk ke status trusite ya disini Jadi kalian cuma perlu serang dua kali gitu musuhnya ketika menggunakan heavy attack yang di bawah tanah Itu bakalan masuk ke status trusite untuk si Changli nanti nih Nah, selanjutnya untuk dari mid air heavy attack Disini juga ada heavy attack yang di udara ya Nah, ketika kalian itu menahan basic attack kalian itu di udara Atau kalian menggunakan basic attack yang trusite charge ya Nanti ini bakal berhubungan di resonance skill Itu si Changli bakalan nyerang musuhnya menggunakan plunging attack ya disini Nah, ketika udah di bawah, kalian menggunakan basic attack Si Changli bakalan menggunakan basic attack yang ketiga gitu ya Jadi dia nyerang basic attack yang langsung ke serangan ketiga gitu ya Jadi di skip yang satu ke dua Mirip kayak yang sebelumnya tadi ya Bedanya disini dia yang di bawah gitu ya Kalau sebelumnya kan di mirror attack Kalau yang ini basic attack yang di bawah gitu Itu juga sama ya ini untuk buat combo Biar cepat buat dapetin status trusite ya Ketika kalian menggunakan combo heavy attack yang disini Nah, asalnya untuk dari dodge counter Gak ada yang spesial kayak karakter pada umumnya Gak ada yang skill khusus juga disini Jadi kita bakalan skip aja untuk dodge counter ini Nah, selanjutnya untuk dari resonance skill yang namanya Tripartitei Flames Gue gak tau gimana cara prononcenya Jadi ada tiga macam ya disini ya Jadi ada yang resonance skill beneran ya Kalau misalnya kalian pencet resonance skillnya si Changli Yang namanya trusite catcher Si Changli bakalan nyerang musuhnya secara terus-terusan gitu ya Dan si Changli bakal masuk ke status trusite gitu Setelah kalian menggunakan resonance skillnya dia Dan ini langsung sampai 12 detik ya Status trusite itu dari skill Jadi ada tiga cara nih Udah ada tiga cara untuk mendapatkan status trusite Di akhir serangan dari resonance skill ini Si Changli bakal melancarkan serangan plunging attack Di akhir dari resonance skillnya dia Untuk dari resonance skill yang namanya trusite capture Ini yang memang bener-beneran resonance skillnya dia Itu bisa kalian simpen sebanyak dua kali Untuk dari resonance skillnya ini Jadi untuk dari cooldown itu selama 12 detik Dan kalian bisa simpen sampai dua kali untuk dari resonance skill yang namanya Trusite catcher ini Nah selanjutnya aku bakalan bahas ke bagian trusite ya Yang gunanya status trusite itu apaan sih Itu yang pertama ada yang namanya basic attack trusite conquest ya Nah ketika si Changli itu udah dapet status trusite atau dalam status trusite Si Changli menggunakan basic attack yang lagi di bawah gitu lagi sih ya Ya pokoknya lagi di tanah atau di bawah Itu si Changli bukannya nyerang pake basic attack Tapi Changli bakalan ngerilis skill yang namanya trusite conquest disini Nah itu bakalan nyerang ke musuh Dan itu bakalan kayak nyamperin musuhnya gitu Dan itu bakalan nge-deal fusion damage Dan kalau untuk dari trusite ini kan Sebelumnya ada kayak kata-kata basic attack ya Dan cara ngetrigger pun juga pake basic attack Itu dihitung sebagai resonance skill damage loh ya Bukan dari basic attack damage disini Nah ketika skill trusite conquest ini udah keluar Nah status trusitenya si Changli bakalan selesai Selanjutnya untuk dari basic attack trusite charge Nah ketika si Changli dalam status trusite Kalian lagi di udara gitu ya Menggunakan basic attack Si Changli itu bukan nyerang pake basic attacknya dia Tapi dia bakalan nyerang musuh dengan skill yang namanya trusite charge ya Jadi ini kayak bakalan nyamperin musuhnya juga Dan bakal nge-deal damage fusion disini Dan ini bakalan dihitung sebagai damage resonance skill Ini mirip-mirip kayak yang basic attack trusite conquest yang sebelumnya tadi Tapi bedanya ini di udara Yang sebelumnya itu kan buat yang di bawah gitu ya Nah ketika kalian udah ngeluarin trusite charge itu Status trusitenya bakalan selesai ya disini Nah kalau misalkan penasaran damage-damage nya itu gimana ya nih Aku kasih tunjuk nih damage nya untuk dari level 10 nya Nah akhirnya bentuk dari resonance skillnya seperti itu ya Dan kegunaan status trusite itu seperti itu Kalau misalnya kalian bingung Kalian boleh bertanya aja di kolom komentar Atau ya aku bakalan usahain buat jawab ya Soalnya untuk dari resonance liberationnya si Changli disini Yang namanya Radiance of Fealty Itu si Changli bakalan menghasilkan damage fusion ke musuh sekitarnya Dan si Changli bakalan mendapatkan 4 stack yang namanya Enflamment Nah stack Enflamment ini bakalan berguna di Forte Circuit Nanti gue bakalan bahas di Forte Circuit ya Dan si Changli bakalan masuk ke status yang namanya Fury Vader ya Nah status Fury Vader ini bakalan berhubungan dengan Forte Circuitnya si Changli nantinya Jadi ketika kalian itu menggunakan Forte Circuitnya si Changli yang namanya Serangan Flaming Sacrifice Dalam 10 detik si Changli bakalan dapat buff attack sebesar 25% Sampai status Fury Vader ini selesai gitu ya Nah saja untuk dari inherit skill pertama si Changli namanya Secret Strategist Di sini gunanya ketika kalian itu menggunakan basic attack through side conquest Atau basic attack through side charge ya Yang itu mau yang dari bawah atau yang lagi di udara Setiap stack Enflamment yang kalian punya Damage fusionnya Changli bakalan meningkat sebanyak 5% Jadi bisa meningkat fusion damage itu sampai 20% ya untuk dari inherit skill pertama Nah selanjutnya untuk dari inherit skill kedua yang namanya Sweeping Force Ketika Changli itu menggunakan heavy attack Flaming Sacrifice Itu Forte Circuitnya si Changli Atau menggunakan Resonance Liberation yang namanya Radiance of Fealty Si Changli bakalan mendapatkan fusion damage bonus sebesar 20% Dan si Changli bakalan mengabaikan 15% defense yang musuh ketika dia menghasilkan damage ke musuh gitu ya Jadi dia udah dapat 20% lagi dari inherit skill pertama Dapat lagi 20% dari inherit skill kedua gitu ya Jadi 40% total fusion damage yang bisa dihasilkan dari Changli ini Akhirnya begitu untuk dari inherit skill kedua Selanjutnya untuk dari intro skill Untuk dari intro skill si Changli bakalan muncul di udara dan bakalan nyerang musuh Dan si Changli bakalan langsung masuk ke status trusite yang berlangsung sampai 12 titik Ini adalah cara keempat untuk mendapatkan status trusite ya Jadi damage yang bikin DPS Changli ini bakalan sakit Karena dia untuk dari mendapatkan status trusite ini banyak banget gitu Makanya aku bilangin tadi ini karakter kitnya main DPS gitu ya Makanya untuk dari auto skill si Changli Nah aku barusan bahas untuk kita itu main DPS ini rakit Dia jadi karakter sub DPS gitu loh Atau dia bisa jadi support lagi itu intinya Dia tuh bisa ngebuff fusion damage bonus sebesar 20% Dan resonance liberation damage bonus 25% yang berlangsung sampai 10 detik Ke karakter selanjutnya yang kalian jalanin gitu Setelah si Changli ini gitu Nah efek buff ini bakalan hilang Kalau misalnya karakter yang selanjutnya yang jalan itu kalian ganti lagi gitu ya Ya efeknya bakal hilang langsung Jadi ini bakalan bagus banget bareng sama DPS-DPS yang bermain fusion damage Seperti Encore, Cixia gitu ya kan Kalau buat-buat karakter selain yang fusion Kayak rover Havok juga bakalan bagus Berguan ini bareng sama JinShi juga bakalan bagus sih Jadi jadi langkah itu gini Changli, JinShi, dan Verina gitu ya JinShi itu kan perlu Verina ya pada dasarnya Si JinShi ini udah terpenuhi lah untuk syarat dia buat dapetin stacknya Kalau misalkan pengen lihat juga untuk dari pembahasan kita si JinShi Boleh lihat aja nanti ya di rekomendasi video atau di deskripsi video nanti ya guys ya Dan si Changli itu juga bisa jadi DPS-K2 Dan dia juga bisa ngebuff damage resonance liberation damage-nya si JinShi Yang damage resonance liberation-nya si JinShi itu besar gitu loh Untuk dari multiplayer-nya Mungkin bakalan bagus gitu kali ya Tapi banner-nya deket-deketan gitu Agak susah mungkin buat pelayar player F2P kali ya guys ya Akhirnya begitu untuk dari outro skill Saya akan bahas ke Forte circuit yang namanya Flaming Foe Nah syarat untuk dari mengeluarkan Forte circuit-nya Changli ini Yang namanya Flaming Sacrifice ini Itu kalian harus punya dulu yang namanya 4 stack enflamement disini Untuk cara ngeaktifin itu kalian tinggal pakein heavy attack-nya aja Itu bakal mengkonsumsi seluruh stack enflamement yang kalian punya Untuk mengeluarkan serangan Flaming Sacrifice Untuk dari serangan Flaming Sacrifice itu bakal nge-deal fusion damage Dan ini bakal dihitung sebagai resonance skill damage Nah maksudnya disini bukan berarti dia itu dihitung dari damage resonance skill ya Untuk dari multiplayer itu tetap dari Forte circuit Tapi untuk dari buff yang bisa masuk buat buff Forte circuit-nya si Changli ini Itu hanya buff resonance skill damage gitu loh Maksudnya seperti itu loh ya guys ya Nah untuk dari stack enflamement itu Si Changli dapat menyimpan stack sampai 4 stack ya disini Untuk cara dapetin stack-nya itu kalian bisa menggunakan Dari true side conquest sama true side charge gitu ya Nah itu yang true side ketika di tanah atau di bawah Atau true side yang lagi di udara gitu loh ya Pokoknya ngehit musuh aja gitu ya guys Yang status true side yang conquest sama true side charge itu Atau bisa juga dari ultimate bisa langsung dapat 4 ya Kalau sebelumnya kan cuma dapat 1 Kalau dari ultimate tuh bisa langsung dapat 4 Ketika kalian menggunakan resonance liberation-nya si Changli disini Jadi kesimpulannya Changli ini bakalan worth it banget Buat kalian yang mau main timcom fusion ya Atau sidaknya kalian punya DPS-DPS yang memang bener-bener mainin damage ultimate ya Dia atau damage resonance liberation-nya dia untuk dari karakter-karakter DPS fusion Seperti Encore atau Cixia gitu ya Atau DPS-DPS fusion kedepannya mungkin bakal bagus bareng sama Changli untuk kedepannya Tapi bedanya itu adalah bermain 2 DPS gitu loh guys ya Atau pengen tinggal nungguin 1 sub DPS yang memang bener-bener damage-nya dia juga lumayan gitu Buat sub DPS-nya itu tinggal nungguin karakter fusion itu seperti itu aja gitu ya Buat sub DPS-nya itu Kalau kalian pengen maksa gacha Ya sebenarnya masih bisa-bisa aja Kayak bareng sama Jin sih juga menurut gue juga bagus sih bareng sama Jin sih gitu Bareng sama rover Havok juga bagus Karena dia juga bisa ngebuff damage resonance liberation Pokoknya yang damage-damage resonance liberation-nya bagus banget gitu Itu tetep bakalan bagus bareng sama si Changli ini gitu Jadi tetep masih worth it aja sih Kalau buat gacha si Changli ini Walaupun kalian nggak punya DPS fusion Tapi selain dari itu Itu DPS kalian yang nggak mainin damage resonance liberation-nya dia Atau nggak mainin damage fusion gitu ya Ya si Changli bakalan kurang worth it buat kalian gitu ya guys ya Karena dia kitnya nggak masuk Jadinya kalau buat DPS-DPS kalian gitu jadinya Jadi tentuin aja dari kalian mau planning gimana Kalau misalnya lagi pengen cari DPS fusion gitu ya Itu si Changli worth it banget Atau kalau kalian mau barengin sama damage-damage DPS kalian yang bermain resonance liberation Juga worth it Selain dari itu menurut aku sih kurang worth it So, bagaimana pendapat kalian untuk si Changli ini ya guys ya Apakah kalian bakalan gacha nih karakter Terus pendapat kalian di kolom komentar Kalau misalnya ada pertanyaan atau kekurangan Kalian bisa kasih aja di kolom komentar nanti ya Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir Jangan lupa di like, di share, selanjutnya Terima kasih udah nonton video ini sampai akhirnya Kita berdua lagi di video selanjutnya Dan bye-bye Dadah Thank you Sub indo by broth3rmax